Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sangsidati Di dalam Salawat itu faedahnya mengandung doa, pujian, dan cinta Karenanya Salawat adalah salah satu jalan menuju cinta kepada Rasul Yang pada tingkat tertinggi menyebabkan seseorang lebur di dalam totalitas eksistensinya Atau hakikat Muhammad atau Nur Muhammad Jadi Salawat itu adalah berkah yang biasanya disahatkan dengan kedamaian Oleh karenanya Salawat berfungsi sebagai berkah dari Tuhan Untuk menghidupkan hati dan membersihkan hati agar terserap di dalam Nur Muhammad Dan sekaligus sebagai kedamaian yang menantramkan Dengan demikian, Salawat menjadi pembuka pintu untuk terkampulan doa seseorang Seperti yang dikatakan di dalam hadis Doa tidak akan naik ke langit tanpa melewati sebuah pintu atau tirai Jika doa disertai Salawat kepadaku, maka doa akan bisa melewati tirai tersebut Yakni membuka pintu Dan masukkan doa itu ke langit Dan jika tidak disertai Salawat Doa itu akan dikembalikan kepada pemohonnya Salawat yang diamalkan oleh Sufi Dan terutama di dalam tarekat-tarekat yang amat banyak macamnya Imam Jezulim mengumpulkan sebagian diantaranya Di dalam kitabnya yang terkenal Dala'il-khairat Sebagian lafaz Salawat ini tidak dijumpai di dalam hadis standar Dan karenanya Sebagai fukoha Menyebut Salawat dari Farah Supi Adalah Bida'ah Ini tidak menghirankan Karena Farah fukoha yang gagal Atau bahkan tidak mau melampaui sudut pandangnya sendiri Tidak mengakui Kasyaf Ia menjadi dasar daripada bermacam-macam Salawat tersebut Sebagai Salawat Sufi diperoleh dari Ilham Rabbani Atau Kasyaf Rabbani Atau dari mimpi yang benar Rukya Es-Sadiqoh Dimana dalam kondisi itu Para Sufi bertemu atau bermimpi Dengan Nabi Dan diajarkan lafaz Salawat tertentu Dan disuruh untuk menyebarkannya Oleh karena itu Susunan kata di dalam Salawat Sufi bervariasi Dan sebagian besar Mengandung kalimat yang indah Kuitis Yang mengandung misteri dari Ada hakikat Muhammad Atau Nur Muhammad Ataupun misteri fungsi kerasulan Dan kemerdewian Muhammad Yang pada umumnya Salah satu contoh selain Salawat Khususnya adalah Salawat Al-Fatih Yang menjadi amalan penting Bagi beberapa tarekat Seperti Sajiliyah Dan Dijaniyah Menurut sebagian keterangan Lafaz Salawat ini diilhamkan Kepada Syekh Muhammad Al-Baqri R.A Di dalam bentuk tulisan Di atas lembaran cahaya Ketika Syekh Al-Baqri Melakukan khalwat di Kaabah Untuk mencari petunjuk Cara terbaik khalwat kepada Nabi Terjemahannya kira-kira sebagai berikut Ya Allah Cerahkanlah rahmat dan keselamatan Serta bekah Atas tunjukkan kami Nabi Muhammad S.A.W. Yang dapat membuka sesuatu yang terkunci Penutup dari semua yang terdahulu Menolong kebenaran Dengan jalan yang benar Dan petunjuk pada jalan yang lurus Semoga Allah mencerahkan rahmat Kepada beliau Keluarganya Dan semua sahabatnya Dengan sebenar-benar kekuasaannya Yang Maha Agung Di dalam selawat ini Terakum banyak hal yang merambangkan Misteri ke Rasulullah Muhammad S.A.W. Sebagian selawat lain Bahkan lebih jelas lagi Di dalam susunan katanya Yang mengakui fungsi hakikat Tersalah ke Nabi Seperti Nabi Sebagai cahaya zatnya Selawat Nur Al-Jati Yang melakukan rezeki Dan membaguskan akhlak Selawat Rita Musil Al-Zak Pengumpul dan kumpulan kesempurnaan Selawat Yauhar As-Syaraf Bahkan ada selawat khusus Yang hanya untuk menerimanya saja Dan katanya Tak diajarkan kepada orang lain Selawat semacam ini Biasanya berkaitan dengan Kedudukan atau Makom Sang-Supi Atau Wali itu sendiri Selawat rahasia ini Mengandung doa dan pujian Yang mengerikan Dari perspektif apapun Semua selawat Mengalirkan barangkah Kepada pembadanya Sebab dengan selawat Seseorang terhubung Dengan perpendaharaan Yang tersepunyi Yang kandungannya Tidak ada batasannya Atau dengan kata lain Dengan selawat Seseorang berarti Akan memperoleh berkah Atau kunci Dari perpendaharaan Tersepunyi Yang gaib Sekaligus yang nyata Yang ini dalam Wujud Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Karenanya Di dalam tradisi Sufi Dia kini Mengalir baca selawat Tertentu Mempunyai fungsi Dan faedah tertentu Untuk mengeluarkan Kandungan Perpendaharaan Tersepunyi Sesuai dengan Kandungan misteri Yang ada Dalam kalimat-kalimat Bacaannya Misalnya Selawat al-fatih Dia kini Memiliki Pelumpur dosa Meluaskan rezeki Bertemu nabi Di dalam mimpi Dan bahkan Di dalam keadaan Terjaga Dan dibebarkan Daripada api neraka Proses kita Menunjuk totalitas Tersebut Merupakan upaya Untuk menyerap Semua nama Dan sifat Tuhan Secara sempurna Dan harmonis Melalui perantaraan Rasul Ini adalah Salah satu aspek Dari fanafir Rasul Seorang sufi Atau waliyullah Yang telah mencapai Tarif fanafir Rasul Atau menyatu Dengan Nur Muhammad Maka ia akan Merasakan Kehadiran Muhammad Bahkan Dalam keadaan Terjaga Dan bercakap-cakap Dengannya Allahu'ala Maksud Sekianlah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati